Alessandro Del Piero, Inter melewati fase pendewasaan Nera Zuri telah menemukan bentuk permainan terbaik mereka dan mencapai tonggak penting, meskipun melalui rintangan serius seperti kehilangan Antonio Conte dan beberapa pemain kunci di bursa transfer musim panas kemarin di tengah krisis finansial yang menghantam klub. Titik balik Inter musim ini adalah sejak jeda internasional di bulan November, di mana mereka sekarang menjadi salah satu tim yang paling menonjol di seri A Italia dan difavoritkan kembali meraih gelar Scudetto musim ini. Kendati demikian, kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions telah menimbulkan keraguan. Melihat situasi ini, Del Piero yakin bahwa Nera Zuri masih perlu meningkat lagi untuk menjadi tim yang lebih dewasa seperti tim-tim elit Eropa lainnya di bawah kendali pelatih baru, Simone Inzaghi. Inter sedang melalui fase pendewasaan, mereka baru saja melakukan transisi dari pelatih Antonio Conte ke Simone Inzaghi, mengingat semua yang telah terjadi di dalam klub, mereka telah melakukannya dengan baik untuk menjaga keseimbangan meskipun ada beberapa rintangan, Ujar Del Piero Delio Rossi, hasil yang membuktikan pelatih Inter, Simone Inzaghi benar Pria berusia 61 tahun itu berpendapat bahwa ide-ide Inzaghi telah dibuktikan dengan hasil positif yang telah dicapai klub di bawahnya meskipun mengalami kerugian yang signifikan di musim panas. Bagaimanapun, sejauh ini pekerjaan Inzaghi telah membuat Nera Zuri tumbuh di musim ini, dengan mudah mempertahankan diri mereka dalam persaingan Scudetto dan lolos ke sistem gugur Liga Champions tanpa pemain seperti Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi. Dia bergabung dengan mereka setelah mereka memenangkan Scudetto dan mereka berhasil tanpa dua pemain penting dari tahun lalu dalam bentuk Lukaku dan Hakimi. Hasilnya membuktikan dia benar, kata Rossi. Inter bisa membiarkan Alexis Sanchez bertahan pada Januari untuk menurunkan gajinya. Nera Zuri akan siap berpisah dengan pemain berusia 32 tahun itu untuk menghemat gaji bersih Rp219 miliar yang masih terhutang dalam kontraknya. Sanchez telah menemukan waktu bermain di Inter saat fit musim ini, tetapi dia belum menjadi pemain reguler di tim di bawah pelatih kepala Simone Inzaghi. Klub dapat memutuskan bahwa dia tidak berharga dalam squad mengingat gaji besar yang dia peroleh, meskipun masih harus dilihat apakah klub baru dapat ditemukan yang mampu membayar gajinya. Javier Zanetti, menjadi wakil presiden Inter adalah tanggung jawab besar. Zanetti memiliki peran besar untuk dimainkan di bawah dua pemilik terakhir dan seperti yang dia jelaskan, ada jumlah dan variasi pekerjaan yang signifikan untuknya di posisi itu. Saya senang dengan saat ini dan menjadi direktur, merupakan tanggung jawab besar untuk menjadi wakil presiden klub seperti Inter. Tidak hanya bagian olahraga, kita juga butuh visi yang luas, saya masih harus banyak belajar dan ada banyak hal yang harus dipelajari, saya sangat senang dengan perjalanan yang kita jalani ini, masih banyak yang harus saya lakukan. Bagaimanapun, tanpa pengorbanan tidak ada yang tercapai, ujar Zanetti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.